Selamat sore semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ASUS Indonesia untuk undangannya kepada kami untuk ikut dalam acara peluncuran ASUS Explorer Group B3000 yang diteranggai oleh Snapdragon 7C Compute Platform Gen 2 Selamat sore juga untuk rekan-rekan media, tech reviewer, para partners dari ASUS Perkenangan nama saya Susanto dari Qualcomm Indonesia Oke, jadi untuk Compute Platform dari Qualcomm Snapdragon ini merupakan yang pertama kali hadir di Indonesia pada ASUS Expert B3000 dan juga untuk next quiz ini dan ASUS dan Qualcomm juga sudah menjalin kerjasama sejak lama sebenernya udah dari 5 tahun yang lalu bahkan untuk merintis dengan adanya sebuah spesies baru dalam dunia mobile PC itu pada saat itu namanya ASUS NovaGo itu ditenagai oleh Snapdragon 835 pada saat itu ASUS NovaGo itu adalah salah satu pionir dari laptop yang menggunakan teknologi ARM baru sekarang aja nih ARM mulai hot ya di dunia laptop tapi ASUS sudah memulainya sejak 5 tahun yang lalu dan ini akan memberikan performa yang utuh dari sebuah PC bukan performa yang dikurang-kurangin bukan performa yang lemot dan OS yang dikurangin bener-bener full sebuah Windows 10 pada saat itu dan itu akan memberikan performa yang full dan daya tahan baterai yang luar biasa serta kemampuannya untuk selalu terhubung ke internet seperti layaknya sebuah smartphone sejak saat itu jika sekarang Snapdragon sudah memiliki berbagai prosesor untuk PC dalam berbagai segmen misalnya untuk segmen premium yaitu Snapdragon 8CX untuk mainstream 8C dan untuk entry level yaitu 7C oke dan semua kompet platform dari Snapdragon itu memiliki kesamaan yaitu kemampuannya yang tinggi di kelasnya tapi ditambah dengan kelebihan-kelebihan yang tidak bisa didapatkan dari platform milik kompetitor yaitu ini yang paling gampang nih dia bisa beroperasi tanpa pakai kipas jadi perangkat pakai Snapdragon 7C, 8C, 8C, 8CX itu semuanya tidak ada yang pakai fan karena dia adem dan tidak perlu menggunakan kipas untuk pendingin suara tidak ada suara berisik tidak ada hal panas yang keluar dari perangkat itu dan juga kemampuan dari daya tahan baterainya yang luar biasa sekali lagi luar biasa tidak sekedar hemat energi tapi benar-benar bisa beraktifitas seharian dari pagi sampai sore kalau boleh belajar atau kerja aman tidak usah pusing untuk mencari colokan charger apalagi kalau sedang mobile kalau sedang di rumah atau sedang di kantor atau di meja, di sekolah mungkin bisa ada colokan tapi kalau sedang beraktifitas tenang ini akan mampu mendukung aktivitas kita semua bahkan sehari-seharian penuh juga untuk kemampuan AI yang sangat tinggi jadi ini tidak dijumpai dalam perangkat yang setara dan ini akan mampu menjalankan berbagai aplikasi yang membutuhkan AI contohnya apa? kita sering sekali melakukan video conference melalui Microsoft Teams melalui Zoom melalui berbagai macam aplikasi video conference lain yang sering kita lakukan adalah melakukan background blur atau merubah background supaya tidak ketahuan kalau kamarnya beratakan dan itu semua bisa dilakukan meskipun di platform entry level sekalipun jadi di ASUS B3000 ini mensupport untuk background blur di Zoom dan itu tidak disupport di perangkat lain yang setara kemudian untuk fitur AI noise cancelling seperti yang tadi sudah dijelaskan itu juga sangat menggunakan teknologi AI yang ada dalam prosesor ini karena dengan menggunakan teknologi AI yang ada dalam prosesor itu daya yang digunakan hanya kecil tidak besar sebenarnya kalau tidak ada AI di prosesor juga bisa untuk menjalankan noise cancelling tapi akan butuh baterai yang lebih gede karena CPU harus bekerja nah seperti itu nah dengan fitur AI yang ada di Snapdragon 7C Gen 2 maka fitur tersebut akan berjalan dengan baik tanpa maka baterai yang lebih banyak lalu juga untuk selain untuk noise cancelling juga bisa voice recognition nah untuk voice typing kadang-kadang kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di microsoft word misalnya ada tanda mikrofon gitu kalau kita klik kita bisa ngomong seru dia yang ngetik nah itu akan berjalan dengan lebih rancar karena metode dia untuk mengetahui atau memahami pembicaraan kita bisa dengan lebih baik lagi jadi kita tidak usah ribet ngetik lalu juga ada fitur yang kayak di handphone ini perangkat mensupport positioning berbasis GPS nah jadi dia juga bisa melakukan positioning yang lebih akurat dan tentu saja untuk connectivity ya karena Qualcomm itu udah memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun untuk merancang perangkat telekomunikasi wireless jadi seperti yang kita lihat pada dunia smartphone jadi smartphone yang sekarang yang paling populer yang ada misalnya contohnya kalau dari Asus yang paling top ya ROG Phone ya apalagi yang baru langsung minggu lalu itu Zenfone 9 itu juga menggunakan Snapdragon series yang premium sehingga itu akan memberikan kemampuan yang tinggi dan juga dengan demikian Snapdragon itu meningkatkan meningkatkan pengalaman meningkatkan kualitas para penggunaan dari PC entry level jadi gak harus PC yang super mahal supaya bisa menikmati kemampuan AI processor yang adek lalu juga kemampuan-kemampuan konektivitas yang luar biasa itu even di entry level itu bisa dinikmati juga dan satu hal yang penting yaitu selain AI itu untuk suara tadi ya untuk sekarang untuk kamera nah kamera itu biasanya kalau di laptop kalau dibandingkan dengan smartphone itu jauh ketinggalan kalau smartphone udah luar biasa hasil fotonya kalau mau tren udah malam aja udah seperti siang hari kalau kamera laptop kok kayaknya masih lama ya masih jauh kualitasnya tapi tidak demikian dengan Asus Expert Book AB3000 karena di dalam prosesor Snapdragon 7C ini 7CG itu memiliki prosesor khusus kamera yang kemampuannya setara kayak smartphone jadi kita bisa lihat di Asus Expert Book B3 Tarsen itu punya dua kamera depan dan belakang yang kualitasnya tinggi jadi tidak perlu melakukan tidak perlu pakai eksternal webcam untuk mendapatkan foto atau video yang lebih baik lagi jadi video conference akan diperjalan dengan lebih lancar wajahnya yang cantik dari ibu guru bisa lebih dilihat oleh siswa-siswanya pak guru juga bisa berbicara memberikan perjelasan dengan lebih baik lagi sehingga para siswa akan bisa lebih mudah menangkap materi yang diberikan bukan hanya tampilan wajah yang jelas tapi suara juga penting teknologi yang digunakan juga dari Qualcomm namanya Qualcomm Akustik dan itu akan bisa membawa suara yang lebih jelas bebas eko, mengurangi kebisingan di sekitar kita sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lebih baik lagi nah ini adalah slide terakhir saya saya sangat-sangat dengan 7C Compute Platform Gen 2 ini adalah sebuah profesor yang terintegrasi yang membawa berbagai teknologi untuk memberikan pengalaman yang berbeda yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi yang biasanya tanpa mengorbankan performance dan efisiensi jadi dengan tambahan-tambahan fitur itu performanya tetap tinggi dan baterainya tetap luar biasa hemat dengan sistem-sistem on-chip-nya yang dioptimalkan mulai dari CPU octa-core dengan kecepatan sampai 2,5 GHz Integrated Graphic Processing Unit Adreno prosesor kamera yang khusus juga disempatkan ke sini AI, Wi-Fi dan konektivitas juga untuk audio yang berkualitas tinggi itu hadir pada perangkat entry-level yang nggak akan di Jodoh ini kita banyak menambah inspirasi dari dunia pendidikan Sekian dari saya Sekali lagi saya ucapkan Semoga sukses di Indonesia Terima kasih